Beribu-ribu lah depannya ya, bodo amat, berapa pun, whatever, tapi ujungnya pasti satu Yaelah, tinggal dikali-kali aja penyebutnya gitu loh guys Jadi Hai guys, welcome back to Miracle's channel Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas beberapa soal yang menurut aku Itu soalnya gampang banget, tapi banyak yang tanya di DM gitu Jadi soal-soal ini memang aku dapat dari DM ya, dari kalian yang DM aku Jadi jangan tanya aku dapat soal dari mana ya, karena soal-soal ini ya dari kalian semua yang DM aku di Instagram Jangan lupa add Miracle's di tompul ya Instagram aku, oke Nah, aku juga bingung kenapa banyak yang tanya soal-soal ini Karena menurut aku ini adalah jenis soal yang paling muda Jadi video kali ini aku akan kasih tau kalian kunci sakti Kayak apa ya, trik, trik cepat Trik, trik cepat Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke soal pertama Nah, soal ini banyak yang ngirim ke aku melalui DM ya Pada nanyain gitu Kak, ini gimana sih cara cepatnya? Karena soal ini kan keluarnya di UTBK UTBK yang mana kita dituntut mengerjakan soal secepat mungkin ya Kalau misalkan kita cari satu persatu ya pasti lama Bisa, tapi lama banget ya Gak recommended gitu loh Nah, sekarang aku mau kasih tau gimana cara cepatnya ngerjain ini Sumpah aku gede banget sampai aku tanya ke temenku ya Temenku yang anak UI juga gitu kan Lo kalau ngerjain soal kayak gini gimana caranya? Terus dia kayak jelasin gitu panjang Terus, enggak tau ini soal bisa dalam 3 detik bisa langsung dapet jawabannya Aku gituin, saking apa ya Ini tuh gampang gitu loh Oke, kita bahas Nah, ini kan 2X-Z sama dengan 2 ya Kemudian persamaan kedua X plus 2Y sama dengan 4 Dan persamaan ketiga Y plus Z sama dengan 1 Pertanyaannya ya 3X plus 4Y plus Z adalah Nah, kalian perhatikan baik-baik Pertanyaannya ini 3X Sementara di persamaan 1 dan persamaan 2 Kalau kita jumlahin X-nya tuh 2X plus X Jadinya 3X Ya, bener kan? Nah, persamaan yang ketiga kan gak ada X-nya tuh Yaudah, kalian tinggal jumlahin aja Ya, persamaan 1 ditambah persamaan 2 Ya, enggak? Jadi kan 3X plus 2Y min Z Bener kan? 3X plus 2Y min Z Itu kan? Kalian jumlahin hasilnya jadi 2 tambah 4, eh 6 Ya, kemudian masih ada yang kurang Tadi kan 3X plus 2Y Ya kan? Sementara pertanyaannya 3X plus 4Y Ya, bener kan? Berarti kita lihat persamaan yang ketiga Yaitu Y plus Z sama dengan 1 Ya, tadi kan sisanya 2Y ya kan? Jadi persamaan ketiga ini Kalian langsung kaliin 2 Biar dapet tambahan 2Y lagi Paham gak? Jadi 2Y plus 2Z sama dengan 1 kali 2 ya 2 gitu Kalian langsung jumlahin tadi Ya kan? Berarti 2 ditambah 4 ditambah 2 Hasilnya 8 Eh, langsung ketemu gitu loh Paham gak maksudnya? Jadi kalian itu gak usah cari nilainya satu persatu Tapi lihat pertanyaannya 3X plus 4Y Hmm, lihat aja dulu ya Variable X dan Y-nya Itu kan tadi 2X plus X Oh, udah nyampe 3X Kemudian dari Y Hmm, 2Y Nah, persamaan kedua Variable-nya 2Y Persamaan ketiga 1Y-nya Berarti kayaknya Oh, dikali 2 nih Persamaan ketiga ya Jadi biar dapet 3X plus 4Y Ya, kemudian tadi kan Min Z ya Ditambah 2Z Hasilnya Z Langsung kalian jumlahin aja Itu 2 ditambah 4 Ditambah 1 dikali 2 Makanya dapet hasilnya E8 Gitu loh Jadi gak perlu dicari X-nya berapa Y-nya berapa Gak usah Ini tuh soal TPS Pasti kita bisa kerjakan dengan waktu yang lebih singkat Daripada matematika saintek Ya Makanya aku bilang Kalau ketemu soal Itu lihat dari jauh juga itu penting Jadi gak cuma perhatian dari dekat Tapi dari jauh Apa nih yang bisa disamain Biar pernyataannya bisa memenuhi pertanyaan tadi Biar kita jawab Langsung tinggal jumlahin Atau tinggal kurangin Atau tinggal kali 2 Gitu loh Jadi gak perlu dicari elemennya Satu persatu Ya Gampang banget kan Makanya aku lihat kayak gini Wah 3 detik langsung selesai nih 2XX 3X Oh 2 kali 2 Oh iya 2 tambah 4 6 tambah 2 8 Udah deh Ya Lain kali Lihat dari jauh juga Oke Lanjut ke nomor 2 Nah ini maaf ya Soalnya digabung Ada yang bahasa inggris juga Karena memang ini banyak juga Yang DM aku di instagram Kak ini gimana cara cepatnya gitu Kayaknya ribet banget di pembahasan gitu ya Oke kita baca dulu Let one positive number A That can be divided by 5 5 And resulting 4 as remainder Aku udah pernah share di instastory aku Vocabulary yang sering keluar di persamaan matematika Vocabulary bahasa inggris ya Nih liat Positive number Bilangan positif A Yang bisa dibagi 5 Dan menghasilkan 4 Sebagai reminder apa? Bilangan si Sa Jadi bilangan A ini dibagi 5 Sisanya 4 Gitu loh Kemudian pertanyaannya What is the remainder of A mean? 7 divided by 5 Pertanyaannya ini artinya Berapa sisa Dari A dikurang 7 per 5 Ya kan? Tadi dia bilang kalau A dibagi 5 Sisanya 4 Kemudian kita ganti nih A nya dikurang 7 Kalau dibagi 5 Sisanya jadi berapa Gitu loh Ya udah kalian misalkan aja Sebuah bilangan nih yang dibagi 5 Misalnya ya bisa 20, 25, 35 gitu kan Nah tapi dia bilang resulting 4 as remainder Ya udah kita ambil contoh bilangannya 20 Kalau dibagi 5 kan habis tuh Tapi dia mintanya sisanya 4 Ya udah 24 Bener ya Berarti 24 dibagi 5 kan jawabannya 4 Sisa 4 Ya kan? 4 kali 5 kan 20 Sisa 4 gitu Nah kemudian Kalau A nya dikurang 7 Bilangan tadi ya kita ambilnya 24 24 dikurang 7 berapa? 17 17 dibagi 5 Berapa tuh? 3 Sisanya 2 Ya 17 dibagi 5 3 Sisanya 2 Karena 5 kali 3 15 15 tambah 2 17 Berarti jawabannya C 2 Udah gampang banget guys Makanya Kenapa masih banyak yang nanya ini? Oke Kalau kalian masih belum nge Ganti aja deh angkanya Tadi kan 20 ya 24 Sekarang 35 deh 35 kan habis tuh dibagi 5 ya kan? Kita tambah 4 39 Oke 39 dibagi 5 7 7nya sisa 4 Oke Kalau 39 ini kita kurang 7 Berarti 32 32 dibagi 5 6 Sisanya 2 Iya tetep Sisanya pasti tetep 2 Berarti jawabannya yang C Gitu guys Gampang aja ini ya Jangan dibikin ribet Kayak mikir Aduh ini rumusnya apa ya? Hmm aritmatika apa? Bingung gitu loh Jadi Makanya aku seneng Ngerjain soal TPS Karena kayak Kita bisa Dinalarin aja Logika aja Ini pasti bisa dipecahkan Dengan hal-hal yang simple Tanpa harus mikir Rumus yang Gimana-gimana gitu Kecuali Matematika Saintec Itu beda lagi Bahasannya ya Disini kita bicara tentang TPS Pengetahuan kuantitatif Gitu Tes-tes logika Gitu deh Oke Kita lanjut ke Nomor 3 Nah Ini juga Gampang banget ya Ini Sebenernya gak terlalu Butuh trik Karena yang dibutuhkan adalah Kita paham aja Konsep Eksponen atau Bilangan berpangkat Aku udah Sering banget Ngomongin di Squeeze Instagram aku Instastory Dan juga di video-videoku Sebelumnya Bahwa aku paling suka Jenis Bukan jenis ya Sub Subtopik Iya pokoknya Materi Bilangan eksponen Kayak gini nih Ayo aku udah Sering banget Kasih tau Konsep eksponen Jadi Bilangan berikut Yang nilainya Terbesar adalah Nah kita lihat aja Yang A 99 Pangkat 99 Yang B 99 Pangkat 9 Oh udah jelas Yang A lebih besar dari B Berarti yang B Eliminasi Kemudian yang C 9 Pangkat 9 Dikali 9 Dikali 9 9 ini apa 1 nih Yang dikali 9 9 pangkat 9 Dikali 9 Pangkat 1 Konsep eksponen Kalau ada 2 bilangan yang sama Ya dalam suatu operasi perkalian Eksponennya tinggal Dijumblahkan saja Bilangan eksponennya Jadi 9 Pangkat 9 Ditambah 1 Jadi 9 Pangkat 10 Yang C Itu Daripada yang A Bener kan Masa 9 pangkat 10 Lebih besar daripada 99 Pangkat 99 Udah jelas Lebih kecil ya Dari Angka Di bawahnya aja 9 Dengan 99 Lebih kecil lah 9 Kemudian pangkatnya juga Udah beda jauh 10 sama 99 Berarti C Buang Begitu kan Lanjut ke D 9 Dikali 9 Dalam kurung Pangkat 9 Ya Kalau ada kayak gini Yang di dalamnya dulu Yang dikaliin ya Operasi matematika Dasar Ngerti lah ya Jadi 9 Dikali 9 Tadi aku bilang apa Kalau ada 2 bilangan yang sama 9 dan 9 Pangkatnya dijumblahin Jadi 9 Pangkat 1 Ditambah 1 Jadi 9 Pangkat 2 Jadi yang di dalam kurung itu 9 Pangkat 2 Kemudian Pangkat 9 Lagi Ya Ini tinggal dikaliin aja Ya kan Kalau misalkan dia Pangkatnya ini Dikali Ya udah Tinggal dikali Kalau tadi bilangannya 9 x 9 Itu pangkatnya dijumblahin Tapi kalau misalkan Udah pangkat nih Pangkat Dalam kurung ada pangkat lagi Ya pangkatnya tinggal dikali Berarti 9 pangkat 18 Karena tadi 9 pangkat 2 Dikali 9 9 pangkat 18 Berarti mana yang paling besar? Yang A Gitu 99 pangkat 99 Karena kalian sudah Ngerti konsep dasar eksponen Ini pasti 2 detik Selesai Oke oke Lanjut ke nomor 4 Ya Nah ini berlaku Untuk Soal-soal yang Pilihan ganda ya Jadi aku disini Mau bantu kalian Gimana caranya berpikir cepat Mendapatkan jawaban Dari option A sampai E ini Biar nanti Waktu kalian gak terbuang Pas Ujiannya UTBK Ataupun Tes apapun itu ya Tes TPS Dasar MTK Gini lah Nah ini sebenarnya Ada bahasannya Panjang gitu Gak terlalu panjang sih Cuman kalian harus Uraikan ya Ini kan Operasinya 2021 pangkat 3 Dikurang 2019 pangkat 3 Berarti A pangkat 3 Dikurang B pangkat 3 Diurain aja Jadi A min B Dalam kurung ya A min B Zep Dalam kurung lagi A kuadrat Plus AB Plus B kuadrat Gitu Tapi itu bakalan Makan waktu Kalo kalian belum terbiasa Jadi aku disini Bakalan kasih tau kalian Cara cepatnya gimana Perhatiin baik-baik Jangan di skip ya Perhatiin baik-baik nih Dengerin ya Jadi Ini kan 2021 Ya Pangkat 3 Bilangan Ujungnya 1 Pangkat 3 Pasti nanti Ujungnya tetap 1 Paham gak? Ya kan? 2 1 Pangkat 3 Pasti nanti ujungnya 1 11 Pangkat 3 Ya 1 2 1 1 1 Jadi bilangan ini Pasti nanti ujungnya 1 Ya Apapun itu depannya Pasti Beribu-ribu lah depannya ya Bodo amat Berapapun Whatever Tapi Ujungnya pasti 1 Oke Tanamin dulu tuh 2021 Pasti nanti ujungnya Jadi 1 Kemudian Lanjut ke 2019 Pangkat 3 9 9 Pangkat 3 Itu nanti Pasti ujungnya 9 x 9 81 x 9 9 Berarti nanti ujungnya 9 Jadi 2019 Pangkat 3 Ujungnya pasti 9 Nah Ya udah Dikurangin aja Tadi Titik-titik-titik 1 Kurang Titik-titik 9 1 Kurang 9 2 ya 11 kurang 9 Pinjam 1 Dari sebelahnya 11 kurang 9 2 Berarti Nilai x ini Ujungnya pasti Angkanya 2 Depannya Whatever lah Berapa Itu pasti Bilangan yang Sungguh Sulit lah Kalau kita mau Kalkulator juga Kalkulatornya pening Jadi yaudah Ambil aja Belakangnya 2 Nah Pertanyaannya Nilai dari Akar X Min 2 Per 6 Adalah Ya kan Tadi kita udah dapet nih X nya Titik-titik 2 Ya 2 Dikurang 2 Pasti 0 Jadi Hasil yang atas ini Hasil pembilangnya ini adalah Titik-titik 0 Per 6 Nah Kemudian kita mikir lagi nih Sebuah bilangan Yang ujungnya 0 Jika dibagi 6 Hasilnya berapa Gitu ya Coba berapa Misalnya nih Sebuah bilangan yang ujungnya 0 60 Dibagi 6 10 kan Ujungnya 0 Kemudian kalau bilangan ini 30 Ya kan Ujungnya 0 Dibagi 6 jadi 5 Ya gitu Jadi ujungnya Kalau nggak 0 Pasti 5 Coba deh Angka yang lebih besar lagi ya Misalnya Yang belakangnya 0 600 600 bagi 6 100 100 Ujungnya juga 0 Ya kan Gitu Jadi Bilangan apapun Yang ujungnya 0 Dibagi 6 Ya Pasti nanti Hasilnya Kalau nggak 0 Ujungnya 5 Gitu Jadi Nilai dari Akar X Titik 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 0 Atau Opsi kedua Akar dari Titik Titik 5 Kemudian kita mikir lagi nih Bilangan yang Di dalam akar Dia ujungnya 0 Pasti kalau akarnya dibuka Ujungnya 0 Paham nggak maksudnya Misalnya nih Akar dari 100 Pasti 10 kan Ujungnya pasti 0 Gitu loh Kita ganti deh Angkanya Akar dari 400 Berapa? 20 Ya kan Ujungnya tetap pasti 0 Itu tadi Opsi pertama Kalau misalkan dia Ujungnya 0 Akarnya dibuka Tetap Belakangnya 0 Tadi Ya Sebenernya udah dapet Jawabannya yang B 2020 Langsung ketemu jawabannya Tapi aku jelasin lagi Biar kalian ngerti nih Konsepnya Konsep trik cepat ini gimana Kemudian kalau tadi Opsi kedua ya Opsi kedua kan ujungnya 5 Ya Bilangan akar Yang ujungnya 5 Kalau akarnya dibuka Pasti Jawabannya Ujungnya 5 juga Misalnya Akar dari 25 Ya 5 Terus misalnya akar dari 225 Ya ujungnya 5 kan 15 Ujungnya 5 Akar dari 625 Ujungnya 5 Dikulahin 25 Sementara Opsi A sampai E Nggak ada tuh yang ujungnya 5 Makanya Yang diterima tadi Opsi yang pertama Yang ujungnya 0 Jawabannya B 2020 Gitu guys Karena Yang A 8 kuadrat 64 Ujungnya 4 Nggak bisa C 9 kuadrat 81 Ujungnya 1 Nggak D Ujungnya 1 juga E 2 kuadrat 4 Ujungnya 4 Nggak bisa Karena tadi ujungnya berapa 0 Atau nggak 5 Jadi yang memenuhi cuman yang B Gitu Bisa ya Bisa dimengerti ya Itu aja cara cepatnya Kita mikir dari ujungnya aja Gitu kan Ini angkanya besar banget Soalnya Jadi Aduh Nggak usah repot-repot Dijabarin Lihat aja ujungnya Kemudian lihat opsinya Udah deh Gampang ya matematika dasar ya Eh kecil lah Oke Lanjut ke nomor 5 Nah Ini juga banyak yang tanya Aku di DM ya Jika 2 Lebih kecil dari X Lebih kecil dari 4 Ini bacanya gini Ini misalnya Ingat aku ya Aku udah 3 tahun loh Nggak Belajar matematika Semenjak kuliah Jadi X ini Lebih besar dari 2 Tapi dia lebih kecil dari 4 Gitu kan Nah Kalau Y Dia lebih besar dari 3 Tapi Lebih kecil dari 5 Ya Di antara nih Di antara 3 dan 5 Berarti lebih besar dari 3 Dan lebih kecil dari 5 Bener kan Pertanyaannya adalah P sama dengan X plus Y Gitu loh Nilai P berada di antara Angka apa dan angka apa Gitu Ya udah tinggal dijumblahin aja 2 Kurang X Kurang dari 4 3 Kurang dari Y Kurang dari 5 Sep Dijumblah Kayak jumlahan biasa aja Berarti 5 Ya kan 5 Kurang dari X plus Y Kurang dari 9 Jadi X plus Y Berada di antara 5 dan 9 Jawabannya yang A Gitu Gitu aja guys Kenapa mesti dipusingin gitu Tinggal dijumblahin aja ya kan Gak ada yang salah dari operasi kita X plus Y kita jumlahin Ya kemudian kita jumlahin aja Angka yang 2 tambah 3 4 tambah 5 Udah 5 9 Udah Coba kalian masukin angkanya Pasti memenuhi kok gitu ya Lanjut ke nomor 6 Nah Ini Himpunan Himpunan dalam gambar ya Jadi tugasnya kita disini adalah Membaca Daerah yang diarsir ini Sebenernya himpunannya bagaimana gitu ya Ini sebenernya pelajaran udah lama banget Pas aku SMA Tapi sampe sekarang aku masih inget Karena itu tadi Aku tau konsepnya gimana ya Dan ini Kita cuman ngeliat aja Gak perlu hitung-hitung rumus segala macam Jadi harusnya gampang Oke Ingat tuh Matematika itu gampang Tanemin ya Biar setiap kalian ketemu soal Oh ini gampang Gue pasti bisa Oke Kita liat ya Daerah yang diarsir ini kan Merupakan irisan antara A dan C Iya kan Irisan antara A dan C tuh Bilangan Irisan antara yang A dan C Nah Tapi kemudian dikurangin Sesuatu yang di sebelah kanannya Ya Kebayang gak yang aku tunjuk Jadi A dan C ini Kalo kita iris Itu kan membentuk nih Yang diarsir sama yang sebelahnya Yang putih itu Ya Yang aku tunjuk Nah Kemudian Ternyata Yang diarsir adalah Cuman yang sebelah kiri Jadi yang kanan tuh enggak Jadi kurang pasti Gitu loh Ya Sekarang mana nih Yang A iris C Dikurang Sebuah impunan Ya Yang D Ya Lihat aja yang D A iris C Oke Dikurang A iris B iris C Ya Ya itu adalah yang di tengah itu tadi Ya Yang putih itu kan tadi Yang di tengah-tengah adalah A ketemu C ketemu B Nah itu dia yang membentuk Yang kayak segitiga Itulah Ya segitiga gitu Nah makanya jawabannya langsung yang D Udah Kelar Ya Itu tinggal lihat aja O A C O kurang A C B Oke D Oke Mungkin kalian tuh Bingungnya Di N atau U Ya Jadi ingetnya gini Kalau misalkan N Tandanya kayak gini Irisan N It's sun N Gitu Kalau U Itu Gabung U Gabung Gabungan Ya Pokoknya kalian tuh harus bisa Membedakan mana Yang merupakan irisan Mana yang merupakan gabungan Konsep dasar Kalau gabungan berarti ya Semua A Ya Bulatan A ini Ditambah bulatan C Arsir tuh semuanya Itu A gabung C Kalau irisan ya Ada A Ada C Gimana nih Ada A Ada C Nah ini Yang di tengah-tengahnya ini Ini irisannya Gitu Bisa ya Bisa dipahami ya Tinggal dikurang sama Ya Yang A Iris B Iris C Ya udah Berarti jawabannya D Ya Gampang ini guys Gambar himpunan Oke Kita lanjut ke nomor 7 Ya bicara tentang Operasi eksponen Itu konsep dasarnya dulu Makanya pelajari dulu Konsep dasarnya gimana Baru melihat soal ini Yaelah Tinggal dikali-kali aja Penyebutnya Gitu loh guys Jadi Ini kan Kalau kalian Lihat ya X pangkat 60 Kemudian di akar 5 Akar lagi 4 Akar 3 Akar lagi Ya Akarnya terakhir ini 2 guys Ya kan Konsep eksponen ya Akar kan pangkat 2 Jadi kalau misalkan Dia gak ada angkanya Itu berarti 2 Ada bayangan gitu Kayak Sebuah bilangan Yang gak ada pangkat Sebenarnya kan bilangannya pangkat 1 Gitu kan Bayangan gitu Jadi kalau ada akar Gak ada angkanya disini Ini pasti 2 Disini Ngerti kan maksudnya Misalnya akar 4 Pasti 2 2 pangkat 2 Kemudian 4 Jadi di akar ini ada 2 Bayangan gitu lah ya Nah Kalau ngerjain soal kayak gini Kita kerjain dari kanan ke kiri Dari belakang dulu nih Kita buka Satu persatu Akarnya Jadi x Jadi x pangkat 60 Per 5 Udah terbuka nih Satu akar Kemudian ada lagi akar 4 Ya 60 per 5 Dikali 4 Gitu Jadi penyebutnya ini dikali guys Jadi x pangkat 60 Per 5 Dikali 4 Dikali 3 Dikali 2 Jangan lupa 2 nya Udah Udah kebuka semua akarnya Ya kan Berarti Bawahnya tadi berapa 5 x 4 20 x 3 60 60 x 2 120 Berarti x Pangkat 60 Per 120 Sama dengan X pangkat setengah X pangkat setengah itu berarti A Akar dari X Udah Gampang guys Gampang kan Gitu Gampang banget guys Oke Kita Sampai ke soal terakhir Nah ini juga Aduh guys Kalau salah keterlaluan Karena ini kalian tinggal Persamaan aja Gitu loh Gampang banget ini Apalagi angkanya juga sederhana Is 80% of A Is equal to 40% of Z Equal to apa? Sama ya kan Dan Z Gak boleh 0 Oke Pertanyaannya Then A is what percent of Z Ya Jadi A ini berapa persennya dari Z Gitu kan 80% Kali A Sama dengan 40% Dari Z Pertanyaannya A Berapa persen dari Z Ya udah 80% ya Kalian pindahin ke Z tadi Pindah ruas aja guys Jadi A Sama dengan 40% Ya 40% Dibagi 80% Z Begitu Berapa tuh? Setengah ya kan 4 dibagi 8 ya Setengah 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 itu berarti berapa? 50% Semuanya gampang Cuman memang Pertama kita lihat Apa sih ini maksudnya? Tapi Kalau kita udah tau konsep Dan rajin Enggak rajin sih Dan sering ya Sering ngerjain soal Iya rajin lah ya namanya Dan udah sering ngerjain soal Udah terbiasa Pasti bisa Tanpa coret-coret Ya Udah Oke Sekian video kali ini Semoga episode yang Kunci sakti ini Bisa Memberi insight ke kalian Membukakan mata kalian Yang tadinya Tertutup Atau mungkin setengah terbuka ya Jadi fully Jadi terbuka sepenuhnya Wow Mudah banget ternyata Jadi biar Kalian nanti Kalau ketemu Soal TPS Kuntitatif Di UTBK Aku harap Bisa ngerjain lebih cepet Daripada kalian Sebelum nonton video ini Ya guys Jadi kalau kalian masih Kurang paham konsep dasarnya Tolong kalian Nonton video lain Yang bahas konsep dasar dulu Ya baru boleh Bikir cepet kayak aku Karena tadi Kalian harus butuh nih Fundamentalnya dulu Fondasinya apa Untuk bisa berpikir cepat Yaitu Menguasai konsep Dan ditambah latihan Sering-sering ngerjain soal Makanya Oke guys Semoga video ini Bermanfaat Ya guys Jangan lupa like Kalau gak suka Boleh dislike Dan share Ke teman-teman kalian Apalagi teman-teman kalian Yang akan menghadapi UTBK Jadi kalian juga Turut membantu mereka Ya teman-teman kalian tadi Oke guys Dan jangan lupa Follow aku di Instagram At Miracle Setompul Karena setiap sore Setiap hari Akan ada Kuis Jadi akan melatih kalian Even kalian buka Instagram Tetap terlatih Atau teringatkan Untuk ngerjain soal matematika Yeay Terakhir Jangan lupa Kalau belajar itu Menyenangkan Dan matematika itu Gampang Oke guys See you in another video Bye Bye